Oke halo semuanya sobat baku macul jumpa lagi dengan gamer tua di game rest of kingdom Pada kesempatan kali ini guys gue akan ngebahas tentang meta terbaru ya meta terbaru dari Lilith Dengan adanya dua commander terbaru tipe archer ya yang dikeluarkan Lilith Oke langsung aja guys kita ke pembahasannya dan di pembahasan ini gue gak akan terlalu detail ke skill commander nya ya Karena gambarnya masih sangat burik macanya pun susah Gue akan lebih ke meta commander kedepannya ya Meta commander kedepannya seperti apa Langsung ada cekidot guys Nah ini commandernya guys Amanitor ya Amanitor Dia ini Mesir ya Kayaknya kalau ada ular-ularnya mungkin dan dia sangat semelohai sekali bodinya ya Dia tipenya archer garrison support ya Jadi ini tipe garrison Setelah artemesia kurang begitu terpakai menurut gue ya di team ROK Artemesia lebih banyak ke battlefield Karena apa? Karena Zenobia Sang terlalu OP ya Zenobia terlalu OP Sehingga artemesia gak digunakan Nah untuk mematikan Zenobia Tentu untuk mematikan Zenobia Lilith harus mengeluarkan commander archer yang baru ya Karena Nebu pun menurut gue masih edit tansil ya Nebu itu masih edit tansil Karena ya itulah archer itu kekurangannya rawan suam ya Jadi untuk Archer yang bagus buat rally leader itu sebenarnya harus archer yang anti suam ya Nah ini untuk beberapa skillnya bisa kalian lihat Nanti gambarnya gue share ya Gue share di Youtube ya Nanti kalian bisa lihat Ini gue gak akan terlalu bahas ya Karena burik banget anjir gambarnya Tapi direct damage faktornya lumayan 300 ya Damage bonusnya 20% Dan dia Up to 3 enemy dia AOE ya Dia tipe AOE udah jelas Menurut gue kata gue kan tipe-tipe AOE itu pasti dijamin bagus ya Tipe-tipe AOE pasti dijamin bagus Kita lihat aja lah Nanti monitor kayak gimana sebagai garrisonnya ya Lalu ada disini ada Gilgamesh ya Ada commander selanjutnya Itu Gilgamesh dia itu Lihat guys ya Dia archer conquering skill Ini akan menurut gue Apakah dia bisa menggantikan Nebu atau diduetkan dengan Nebu Kita lihat aja Nebu Ramses Yang lain-lainnya ya Yang archer kita lihat Nah dia Kita yang menarik itu Damage faktornya 500 ya 1500 Enemy G reduction Nah Ini yang menarik Enemy G reduction 30% jelas ini untuk Hantem Zeno ya Karena Kalian tau guys Skill si Zeno itu kalian lihat ya Karena Zeno gue kagak punya Zeno anjir Extra healing bonus ya Healing factor Extra healing 300 1100 Itulah ya Ini udah jelas-jelas guys Udah jelas-jelas di khususkan untuk meng-counter Meng-counter Zeno ini udah jelas Gilgamesh ya Nah yang kedua yang menarik Air charge let this commander gain 10 increase health Nah And 10% damage to enemy Troop That have lower Dan 50% unit remaining Ini sekian dua Ngehantam si YSS Karena Zeno itu duetnya YSS Jadi jika ada troop Musuh ya Enemy Enemy troop Have lower Than 50% Damage nya naik 20% 10 12 14 15 20 Ini untuk ngehantam YSS Karena lu lihat Expertise YSS ya Lihat expertise YSS guys Set expertise YSS Ya Bukan yang expertise nya Bentar yang mana ya Nah Ketika kurang dari 50% Troop 5% Increased damage ya 5% increase damage Nah damage bonusnya sampai Kesini Sampai ke 20% ini Jadi jelas Skill 2 Gilgamesh Untuk ngehantam YSS Skill 1 nya Untuk ngehantam Jenobia Yang ketiga selanjutnya Arcel hurt Biasalah Arcel damage bonus Ini makin sakit Dan yang terakhir Itu adalah Expertise nya itu Commander attack 15 Lash damage From normal attack Ya Attack Change to Inflicting Blood Craving The Book Kayak gitulah Lu artikan sendiri ya Jadi intinya Tapi intinya Dari skill 1 Skill 2 itu Udah kebaca Gilgamesh itu Akan nge-counter Zenobia YSS Ya udah jelas Sangat jelas Karena apa Karena kalau Zenobia YSS Gak bisa ditaklukan Commander Ya yang ada apa Yang ada Commander apapun Yang dikeluarkan Lilith Gak akan kepake Itu Negatifnya ya Dan game Gak akan balance Kalau seperti itu Game gak akan balance Kayak Artemisia Gak kepake Karena lebih kepake Zeno kan Itu gak akan balance Nah dengan adanya Si Gilgamesh Dan si Amanitor Ya Amanitor Gue lupa lagi Dengan Amanitor Amanitor Ini Menurut gue Sekarang Metal Lilith itu Udah Udah apa ya Udah mulai balance Udah mulai balance Kenapa Gamer Tuan sebut balance Kalian lihat Analisi Abal-Abal Gamer Tuan guys Ini tipe Rally Rally Dan ini Tipe defense Oke Tipe rally Dan tipe defense Jadi inget guys Selalu inget Dalam ROK itu Archer Ngalahin Infa Infa Ngalahin Kappa Kappa Ngalahin Archer Jadi itu rumusnya Rumusnya Nah yang pertama Contoh Contoh Gue pake Dari disini Kiang Yu Gue pake Kiang Yu Sama Sekarang itu Siapa Chandra Kiang Yu Chandra Jelas Gue akan Counternya Pake siapa Iya jelas Infa Di counternya Sama Kappa Zeno Pasti gue Disini SS Nangis Contoh Nah ketika Orang pake Zeno SS Dia akan Counternya Lagi Pake siapa Orang itu Sekarang Bisa pake Rcher Gilgamesh Gamesh Nebu Ramses Atau Cyrus Ini Terserah lah Gimana kita Lihat Nanti mana Duet yang Lebih Bagus Lihat Di lapangan Ini Terlalu Keatas Ketika Ketika Orang Pake Zeno SS Orang Sekarang Akan Nolakan Gigamesh Sama Ketika Rally Gigamesh Nebu Ramses Defense Sekarang Akan Dirubah Sama Zaduiga Zaduiga Dengan YSS Zaduiga YSS Wow Itu Garrisonnya Zaduiga YSS Akan Dirubah Lagi Aji Gampang Swe Dari Sini Kesini Zaduiga YSS Akan Di Counter Siapa Zaduiga YSS Akan Di Counter Pakal Sama Haral Pakal Haral Bukan Bentar Guys Gue Takut Salah Gak Boleh Abal Abal Soalnya Pakal Haral Bener Pakal Haral Wah Pakal Haral Guys Yang Rally Pakal Haral Ke Counter Lagi Sekarang Siapa Amanitor 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 Itu yang Baru Tapi Kita Lihat Amanitor Apakah Akan Edit Tansil Atau Enggak Karena Dia A Edil Kebakun Harusnya Kalau dari Rumus Harusnya Amanitor Bisa Counter Pakal Amanitor SS Atau Mungkin Arte Manitor Arte Mungkin Temisia Nah Dengan Seperti Ini Game ROK Udah Balance Game ROK Udah Balance Banget Menurut Gue Gak ada Yang Terlalu OP Zenobia Itu Udah Terlalu OP Parah Terlalu OP Parah Dia Si Gilgamesh Harus Bisa Mengalahkan Zenobia Karena Jujur Aja Yang Yu Jeno Itu Kafang Lawan Impa Itu Secara Teori Yang Dikeluarkan Lilith Pun Udah Gak Masuk Yang Yu Bisa Memenangkan Itu Berat Lalu Si Pakal Impa Lawan Impa Itu Kurang Juga Yang Harusnya Emang Konrad Si Gilgamesh Atau Si Nebu Cuma Nebu Masih Terlalu Edit Tansil Sebenernya Gak Terlalu Bagus Trendnya Karena Ya Itu Dia Erger Itu Disuam Kita Lihat Mungkin Gilgamesh Kalau Ini Tiga Ini Gak Cocok Nebu Remsacerus Mungkin Dia Akan Meluari Commander Baru Tapi Dilihat Dari Ini Kalian Dapat Satu Lihat Korelasi Dia Serba Guna Karena Dia Masuk Semua Tipe Commander Tapi Di Rally Leader Masih Terlalu Bonyok Dia Harus Duet Yang Berbeda Makanya Kata Gue Dari Dulu Rally Leader Harus Tipe Semua Jenis Troop Itu Yang Belum Dikeluarkan Lili Leader Yang Bagus Yang Masuk Semua Jenis Troop Tipe Conquering Yang Masuk Semua Jenis Troop Kalau Macam Siapa Ya Commander Jadul Cesar Friedrich Mehmet Itu Tidak Masuk Semua Harus Yang Baru Yang Khusus Garrison Kota Bukan Garrison Kota Khusus Garrison Khusus Kita Lihat Lili Pasti Ngeluarin Tipe Commander Seperti Itu Namanya Itu Commander Sapu Jagat Semua Disapu Amade Ini YSS Itu Tipe Commander Sapu Jagat Kappa Masuk Infa Masuk Ercher Masuk Nah Mungkin Itulah Guys Penampat Dari Gue Ini Game ROK Sudah Semakin Balance Semakin Seru Dan Pertandingan Jelas Akan Semakin Berdarah Mungkin Demikian Video Dari Gue Silahkan Jangan Lupa Bagu Hacu